Pemirsa Peringati Idul Adha 1442 Hijriah, Kapolda Papua Irjen Polisi Matius De Fahiri serahkan hewan kurban kepada jemaah masjid Al-Muminum. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun 2021, Kapolda Papua Irjen Polisi Matius De Fahiri pada selasa tanggal 20 Juli 2021 menyerahkan hewan kurban kepada jemaah masjid Al-Muminun, Polda Papua. Turut hadir dalam kegiatan, Wakapolda Papua berjenpol Dr. Eko Rudi Sudarto didampingi pejabat utama Polda Papua, Ketua Panitia Bapak Ustadz Sobari dan para jemaah masjid Al-Muminun, Polda Papua. Kapolda Papua dalam sambutannya mengatakan, kita patut bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Selain itu, Kapolda juga mengucapkan permohonan maaf sebagaimana pelaksanaan ibadah yang kedua kalinya Salat Id tidak dilaksanakan secara berjemaah dikarenakan masih adanya wabah pandemi COVID-19 di Provinsi Papua. Kapolda sampaikan, Panitia Kurban dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban telah diatur sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga tidak menimbulkan kerumunan warga. Selain itu, pendistribusian daging hewan kurban kepada pihak yang membutuhkan telah dilaksanakan dengan baik dan semoga bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia Ustadz Sobari mengatakan, pada hari Raya Idul Adha kali ini, sebanyak 16 sapi dan 2 kambing yang sudah dikumpulkan di Masjid Al-Muminun, Polda Papua, yang mana ini pemberian dari Kapolda dan pejabat Polda Papua. Dirinya juga berharap wabah pandemi COVID-19 bisa cepat berlalu dan aktivitas dapat berjalan normal kembali.